Menjelang hari raya Idul Adha, para pedagang hewan kurban terutama kambing mendapat berkah dengan naiknya pesanan hingga 200%. Namun demikian harga jual kambing justru menurun akibat merebaknya penyakit mulut dan kuku pada hewan. Seperti yang terjadi di pasar hewan keranjang Temanggung, Jawa Tengah ini misalnya, sejumlah pedagang kambing mengaku mengalami peningkatan pesanan menjelang hari raya Idul Adha. Para pembeli baik perorangan maupun instansi yang pada tahun-tahun sebelumnya menyembeli hewan kurban sapi, kini sebagian besar beralih ke kambing. Namun demikian meski pesanan konsumen meningkat hingga 200%, justru harga jual tahun ini menurun sampai 10%. Penurunan harga tersebut akibat semakin merbaknya penyakit mulut dan kuku dalam beberapa bulan ini, membuat harga jual hewan anjelok. Salah seorang pedagang kambing, Santoso, mengatakan, Menjelang Idul Adha, tahun ini pesanan kambing dari perorangan dan sekolah atau instansi terus meningkat. Tahun sebelumnya dirinya hanya mendapatkan pesanan antara 20 sampai 25 ekor. Diperkirakan kini bisa mencapai 50 ekor kambing. Kalau biasanya 3 juta, sekarang turunnya 250-an. Sekarang hanya kira-kira 20-an. Nah itu kantor-kantor belum masuk, sekolahan-sekolahan itu kerangkan juga. Meski omset para pedagang mengalami peningkatan, namun keuntungan pedagang hewan korban tahun ini menurun. Para pedagang ini berharap pemerintah segera mengatasi merbaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sangat mempengaruhi terhadap harga jual hewan. Prio Budi Santoso, Semarang TV Terima kasih telah menonton!